Nah, yang perlu kamu garis bawahi sebenarnya adalah kacang ini mengandung testosteron yang lumayan tinggi sehingga baik sebenarnya buat laki-laki. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grant yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate buat kalian semuanya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kacang. Jadi banyak banget mitos tentang kacang. Ada yang bilang katanya bikin jerawat, ada yang juga bilang katanya bikin rematik. Apakah benar kacang itu memiliki efek yang begitu buruk? Oke, kita bahas dari kandungannya dulu ya. Jadi kalau kita melihat dari 100 gram kacang, itu memiliki kandungan kalori sekitar 452. Kemudian kandungan proteinnya 25,3 gram. Kandungan lemaknya 42,8 gram. Dan kandungan karbohidratnya 21,1 gram. Selain itu juga masih banyak kandungan dari mineral, kandungan dari vitamin C dan vitamin B, serta serat. Jadi kalau kita melihat kandungan kacang ini baik. Nah, yang perlu digalas bawahi adalah lemak. Orang pasti akan takut terlalu banyak makan kacang, terlalu banyak makanan yang berlemak yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan jerawat ataupun rematik. Oke, kita buka lagi tentang lemak. Jadi lemak dalam kacang ini mengandung omega-3. Yang perlu kamu ketahui adalah omega-3 ini sangat baik buat otak dan jantung. Selain itu, omega-3 ini sebenarnya adalah anti-inflammasi atau anti-radang. Sehingga sebenarnya ketika kita kekurangan omega-3, itulah yang akan menyebabkan rematik. Sehingga kacang ini justru bisa mengatasi rematik. Bukan malah bikin rematik. Nah, jadi itu mitos kalau bilang setelah makan kacang, rematik. Ya memang dia sudah kena penyakit rematik. Dahlah kok ya tepak habis makan kacang, sakit. Karena kultur orang Indonesia adalah suka nepak-nepak. Ya wajar ajalah kalau sehingga orang bilang kacang itu bikin rematik. Yang terharusnya itu adalah mitos. Tidak benar. Lalu bagaimana dengan jerawat atau acne? Kalau teman-teman lihat di video saya tentang jerawat ya sebelumnya. Jadi penyebab jerawat adalah produksi sebum yang berlebihan. Sebum yang berlebihan ini erat kaitannya dengan estrogen. Nah, yang perlu kamu garisbawahi sebenarnya adalah kacang ini mengandung testosteron yang lumayan tinggi. Sehingga baik sebenarnya buat laki-laki. Tetapi pada perempuan, delalah ya. Ketika estrogennya lagi turun, dia makan kacang yang mengandung testosteron. Sehingga yang terjadi adalah produksi sebum yang berlebihan. Kalau misalnya estrogennya baik ya, dia makan kacang pun tidak masalah. Jadi kacang ini tidak serta-merta bikin jerawat. Karena memang kondisi kita yang sedang kekurangan estrogen dan kita makan kacang yang lumayan tinggi testosteronnya. Ya pas deh, kelop deh. Akhirnya apa? Produksi sebumnya meningkat. Karena testosteron ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan menurunkan estrogen. Karena ada keseimbangan. Nah, jadi bukan serta-merta bahwa kacang menyebabkan jerawat. Penyebab jerawat terutama adalah estrogen yang minus. Estrogen yang turun. Jadi ya, gimana caranya kita menaikkan estrogen? Oke, cukup sekian dulu. Kalau kamu masih nggak percaya dengan apa yang omongin, kamu bisa tanya langsung ke ahlinya silahkan. Kamu bisa ketik di Google Play Store, ketik Mehmet Home Care. Di situ ada aplikasi yang bisa untuk memanggil dokter-dokter. Ataupun ahli kesehatan di bidangnya yang bisa kamu panggil ke rumah. Oke, cukup sekian dulu. Kamu suka dengan video ini? Mau subscribe atau subscribe? Saya harapmu. Yang penting, aku berusaha memberikan informasi-informasi terbaut terupdate buat kalian semuanya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.